Kisah perselingkuhan tanpa disadari bisa menjadi petaka. Dalam sejumlah kasus, perselingkuhan dilakukan dengan kerabat sendiri. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, janda berusia 50 tahun berselingkuh dengan saudaranya sendiri yang sudah memiliki istri. Namun saat sang janda memiliki tambatan hati, hendak menikah dengan pria lain, sang kekasih gelap emosi menghabisi nyawanya. Pemirsa perselingkuhan memang secara khusus belum diatur dalam undang-undang. Namun jika pelakunya terbukti melakukan perzinaan bisa dijerat dengan pidana penjara. Perselingkuhan pelakunya bisa pria atau wanita dari sejumlah kasus justru dilakukan dengan kerabatnya sendiri. Tentu pemicunya beragam sehingga terjadi hubungan cinta terlarang. Tepat di malam tahun baru, seorang wanita di Gunung Kidul, Yogyakarta ditemukan tewas dengan penuh luka di puncak sebuah gunung. Pelakunya ternyata kerabatnya sendiri yang juga pria selingkuhannya. Paniyati, warga dusun sunggingan Gunung Kidul, Yogyakarta tewas di malam tahun baru. Keluarga dan warga memakamkan jenazah Paniyati setelah diotopsi di rumah sakit Bayangkara, kota Yogyakarta. Sebelumnya Paniyati ditemukan tewas oleh warga di puncak Gunung Batur Agung Gedang Rejo. Saat ditemukan, terdapat sejumlah luka akibat senjata tajam di bagian tubuh Paniyati. Temuan mayat Paniyati berawal dari warga yang mencari ketua RT dusun sunggingan Suratmin yang belum pulang hingga menjelang malam sejak berpamitan pergi mencari rumput. Keluarga Paniyati yang awalnya akan ikut mencari Suratmin kemudian juga menyampaikan pada warga orang tuanya belum pulang sejak berpamitan pergi ke Gunung Batur Agung. Sebenarnya katanya berpamitan dengan keluarga untuk cari rumput. Nah cari rumput berangkat sekitar jam 3 sore sampai maghrib kalau belum pulang itu terus dicari keluarga. Akhirnya kan tetangga juga ikut mencari. Setelah itu juga dapat kabar katanya yang namanya ya Bu Paniyati yang sekarang mencari-mencari. Ternyata juga hilang, tidak ada katanya itu. Di puncak Gunung Batur Agung sekitar pukul setengah 8 malam warga menemukan Suratmin setelah mendengar suara orang kesakitan. Di tubuh Suratmin ditemukan 34 luka, bahkan kemudian Suratmin tak sadarkan diri. Di samping Suratmin ada mayat wanita yang terluka dan nyaris tanpa busana, ternyata Paniyati. Warga kemudian melapor pada polisi setelah menemukan mayat perempuan dan pria yang terluka di puncak Gunung. Suratmin baru bisa dievakuasi warga dan polisi dari puncak Gunung sekitar pukul 11 malam karena sulitnya medan. Saat berhasil diangkat, Suratmin sudah tidak sadarkan diri karena luka di tubuhnya, kemudian dibawa ke rumah sakit Panti Rahayu, Gunung Kidul. Sedangkan mayat Paniyati lebih lama baru bisa terangkat sekitar pukul 1 dini hari. Polisi yang melakukan penyelidikan di cekungan puncak Gunung Batur menemukan dua senjata tajam dan handphone milik Paniyati serta Suratmin. Pemirsa Suratmin pria berusia 55 tahun sudah berkeluarga, sementara Paniyati 51 tahun orang tua tunggal setelah suaminya meninggal dunia. Sebelum ditemukan tewas, Paniyati berpamitan kepada keluarganya tepat pukul 3 sore untuk mencari rumput di puncak Gunung Batur Agung. 10 menit kemudian warga juga melihat Suratmin melewati jalan yang sama menuju puncak Gunung Batur Agung. Warga mengenal Paniyati sebagai pribadi yang ulet bekerja, termasuk memelihara ternak untuk kebutuhan keluarga. Selain senjata tajam dan handphone di lokasi juga didapati bekas perkelahian termasuk bercak darah di tanah. Suratmin setelah mendapat perawatan di rumah sakit menjalani pemeriksaan di kantor polisi sebagai saksi. Namun justru terungkap kisah kasih terlarang yang dijalin Suratmin dengan saudaranya Paniyati. Selain itu Gunung Batur Agung juga menjadi tempat kencan rahasia Suratmin dan Paniyati yang tidak pernah diketahui warga. Pemirsa perselingkuhan antara Paniyati dan Suratmin tidak pernah ada yang menyangka warga maupun keluarga melihat kedekatan keduanya sebagai hal yang wajar karena memiliki hubungan kekerabatan. Saat berada di Gunung Batur Agung warga juga tidak curiga karena keduanya memiliki lahan yang digarap berdekatan. Sementara tempat kencan rahasia mereka juga sulit dijangkau bahkan saat evakuasi berlangsung selama 5 jam dari awal temuan mayat. Suratmin sudah berkeluarga selama 3 tahun menjalin hubungan asmara dengan Paniyati saudaranya yang telah menjanda karena suaminya meninggal. Kencan di Gunung Batur Agung di akhir Desember 2019 yang sudah direncanakan keduanya justru berakhir dengan perselisihan. Paniyati tewas karena dibunuh Suratmin yang selama ini menjadi pria selingkuhannya. Ini memang antara korban dan pelaku ini ada hubungan asmara kemudian ada kalimat yang menyinggung ataupun merendahkan harga diri pelaku atau tersangka sehingga timbulah emosi saat itu kemudian melakukan pengenaian terhadap korban sehingga korban meninggal dunia di TKB. Perselingkuhan Suratmin dan Paniyati tersimpan rapat baru terungkap setelah adanya kasus pembunuhan. Bahkan warga sempat menyangka saat menemukan mayat Paniyati dan Suratmin yang terluka akibat perselisihan masalah tanah. Pemirsa Paniyati dan Suratmin tinggal bertetangga hanya berjarak 50 meter. Keduanya juga memiliki ikatan kekerabatan selama 3 tahun terakhir. Keduanya menjalin hubungan perselingkuhan bahkan memiliki tempat khusus untuk berkencan di puncak gunung Batur Agung menjelang malam pergantian tahun. Keduanya berjanji melalui handphone hingga berakhir dengan pembunuhan. Di puncak gunung Batur Agung tempat Paniyati dan Suratmin biasa bertemu. Keduanya berniat melakukan hubungan suami istri. Paniyati kemudian menyampaikan pada Suratmin ingin menikah dengan pria lain yang sudah dikenal. Suratmin kemudian marah hingga terjadi perselisihan dan saling serang dengan senjata tajam yang dibawa untuk mencari rumput. Paniyati tewas. Suratmin yang terluka juga berniat bunuh diri namun berhasil diselamatkan warga yang menemukan. Ini pertemuanlah di atas. Kemudian ada karena korban menyatakan bahasanya ingin menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Laki-laki lain. Inilah menimbulkan emosi pada saat itu. Tersangka juga ada luka-luka. Suratmin telah ditetapkan sebagai tersangka dan mempertanggungjawabkan secara hukum pembunuhan yang dilakukan. Karena masih ada ikatan kerabat, kepolisian meminta penyelesaian secara kekeluargaan untuk menghindari adanya konflik keluarga. Keluarga tersangka pun meminta maaf pada keluarga korban, namun kasus hukum tetap dilanjutkan. Pemirsa selain mengutarakan keinginan menikah dengan pria lain, ada ucapan Paniyati yang membuat Suratmin marah, kemudian melakukan penganiayaan. Suratmin terancam hukuman 15 tahun penjara karena enggan mengakhiri hubungan cinta yang terlarang. Sementara di Deliserdang, Sumatera Utara, seorang pemuda berusia 20 tahun dibunuh pamannya karena berselingkuh dengan istri sang paman.